Hai dokter dulu tuh definisi rebranding itu apa ngapakan istilah Rejuvenate gitu ya apa ya tuh gue ngerti tuh kalau ganti posisi kapan pada saat tepat ganti posisioning ya pada saat posision yang lama sudah enggak lagi relevan dengan kebutuhan konsumen hari ini misalnya wartel Amartel awartel itu dulu kan powerful banget itu menolong banyak orang gitu tapi hari ini sudah enggak lagi bisa kenapa ya karena sudah teknologinya udah berubah nah itu harusnya melakukan repositioning apakah ini apakah testimoni yang kita jual itu sudah kita jual berarti brand itu apakah brand kita adalah testimoni apa yang kita jual berarti masih ya apakah begitu brand kita adalah testimoni apa yang kita jual bisa jadi iya tapi bisa jadi itu perlu diperjelas lagi di mana contoh gini deh kenapa orang membeli dari misalnya nih seringkali kan ketika nanya konsumen kenapa kamu beli dari brand saya Oh ya karena pelayanannya ramah kemudian menurut Anda gitu menurut Anda ya punya saya ramah punya orang lain saya yakin juga begitu Anda juga merasa gitu gitu misalnya ya ya boleh kalau yang nanya dia mas kenanya lu sih kayak orang Indonesia enggak enakan kadang-kadang gimana masa Iya gitu enak-enak aja nggak enak gitu nah ini ini pertanyaan juga mungkin menjadi pertanyaan terutama juga nih banyak ya kapan brand perlu di rebrand brand perlu diapain ya kapan brand perlu di rebranding rebrand Oke kita pahami dulu definisi rebranding itu apa gitu Hai dokter dulu tuh definisi rebranding itu apa enggak pakai selarek-rejuvenate gitu ya apa ya tuh gue ngerti tuh kalau ganti posisi kapan pada saat tepat ganti posisioning ya pada saat posisioning yang lama sudah enggak lagi relevan dengan kebutuhan konsumen hari ini misalnya Wartel Wartel itu dulu kan powerful banget itu menolong banyak orang gitu tapi hari ini sudah enggak lagi bisa kenapa ya karena sudah teknologi udah berubah Nah itu harusnya melakukan repositioning supaya apa supaya eh sesuai dengan perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan konsumen atau perilaku konsumen yang terkini itu kalau pertanyaan rebranding adalah terkait dengan posisioning kemudian pertanyaannya adalah kapan saat tepat rebranding kalau itu pertanyaan dengan logo ya dengan visual Nah ini beda lagi kalau Anda merasa sudah benar visualnya kalau misalnya gini Hai kalau tentang visual pada saat kapan Anda perlu melakukan visual ya kalau sudah out of date kalau udah lama banget dan ternyata ini sehingga lagi mengikuti perkembangan zaman ya mungkin itu saatnya anda melakukan re-design visual identitinya kira-kira gitulah gampangnya Oke sip jadi teman-teman harus tahu dulu ya apa maknanya sih maknanya rebrand itu apa semuanya posisioningnya atau logonya doang apa gitu ya Nah ini ya ini mungkin jadi teman-teman juga perlu ini ya maskap bagaimana cara mengubah perso yang sudah terbentuk misalkan mungkin terbentuknya A gitu ya gue pengen ganti B gimana ya komunikasi-komunikasi di step keempat ya 6 communication itu itu adalah cara untuk mengubah persepsi Nah gimana cara komunikasinya Nah itu termasuk di e-course itu ada tuh di step keempat tentang komunikasi gimana nih cara komunikasinya gimana cara nulis kontennya terus berapa kali direpetisi dan gimana hasilnya Nah itu ada tuh di e-course itu Iya jadi kebanyakan teman-teman kalau nggak jelas itunya tuh yang ngomong asal aja gitu nggak menguatkan brand gitu ngomong tuh jadi nanti gini pada akhirnya ketika teman-teman paham tentang blueprint itu tahu tuh konten ini sebenarnya bukan ngejar viral gitu bukan ngejar sales gitu menguatkan brand ini single gue tuh ini gitu Nah jadi kadang orang sekarang tuh kan kayak gak jelas ya sekarang tuh ukuran jadi makin jelas nih ada beberapa topik indikatornya saya buku gue nggak ngejar viral kok gue ngejarnya adalah lancibin ini kayak gitu ya itu ada di materinya karena diskon nggak ada dong udah tadi dijelasin itu diskonnya pake kupon gendang ya teman-teman yang pengen join ikon mas Dodi yang kelas fantastik brand langsung aja di klik link ada deskripsinya kuponnya gendeng ya Oke mungkin menjadi perlahan terakhir karena kerasa juga hampir satu jam setengah nah mana penyakit ini tak pilih dulu ya tonton ulang ya nanti di step ini ya tenang aja ya buat Tuan-tuan Hai Oke Nenih Hai ini seberapa lama hasil dari brand ini bertahan apakah setelah brand sudah baik perlu dibuat beri lagi Oke branding journeynya nggak perlu dibuat lagi yang yang perlu dibuatnya ada biasanya nih yang biasa kita laku yang biar Bang ada screen share kan Oh ya boleh Hai mana Hai benar Hai ya ini ya Nah ini kan rute nih ya rute bagi apa step by step membangun sebuah brand Oke step satu adalah membuat membuat positioning yang kedua adalah membuat emosional value yang ketiga membuat visual identity yang empat keempat telah melakukan brand communication setelah melakukan membuat konten kemudian mulai terbentuk persepsi pikiran konsumen nah ke apa sih yang perlu kita ubah yang perlu diubah yang secara rutin perlu dilakukan adalah membuat komunikasi ini karena bikin konten komunikasi dengan konsumen ini perlu setiap hari enggak mungkin enggak mungkin berhenti nih step keempat kemudian kalau pertanyaan kapan saat melakukan perubahan visual identity ya kalau ada perubahan positioning disini kapan saat merubah positioning ya pada saat ketika kebutuhan konsumen disini berubah gitu kira-kira gitu lah pada saat kapan kalau pertanyaan mengubah branding journey ini ini branding journey kan rute ya jadi apa sih yang perlu diubah step ke-6 dan step ke-7 nya misalnya tadi tentang saluran distribusi yang ke-7 lah tentang produk kapan pada saat ini kapan saat step 6 dan 7 perlu dibenahi ya ketika ternyata reputasi di pikiran apa yang terjadi dengan konsumen reputasinya ternyata negatif ya berarti step ke-6 dan step ke-7 nya perlu diubah kalau step ke-5 nya kenapa kok enggak ada penjualan misalnya di evaluasi ya perlu dicek di step 3 atau step 4 nya jangan-jangan visual identity nya kita sulit ditemukan ketika konsumen nyari ternyata enggak bisa ditemukan ternyata packagingnya sama dengan yang lain atau packagingnya enggak sesuai dengan persepsi yang ingin dibentuk enggak sesuai dengan positioning nah maka perlu kita ganti packaging kita perlu ganti logo dan lain-lain ternyata kalau misalnya ini logonya udah keren ternyata enggak kenal dengan brand itu ya bisa kita jadi ya berarti kita belum melakukan brand communication kira-kira gitulah teman-teman semuanya yang untuk melakukan evaluasi jadi adanya brand unit tadi tuh kayak tadi berpeta lah ibaratnya enggak cuman kalau kalian bikin bisnis satu doang ya kalau banyak juga jadi guideline banget tinggal disesuaikan aja oke masa waktu udah hampir satu jam setengah mungkin untuk UMKM pesen-pesennya deh tentang brand unitnya pak dan doa harapannya silahkan kasih kesempatan oke baik teman-teman semuanya baik teman-teman semuanya saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di closing statement yang pertama adalah bahwa kita tujuan membangun sebuah bisnis adalah untuk profit namun bagaimana cara Anda mencari profitnya dan apa niat Anda mencari profit inilah yang berpahala maka jangan mencari hanya profit aja Anda perlu pikirkan bagaimana cara mencari profitnya disitulah nilai ibadahnya dan apa niat Anda mengapa Anda ingin profit nilai tersebut itu jauh lebih penting juga tentang why mulailah dengan mengapa itulah yang ada nilai pahalanya yang kedua kita membangun sebuah brand adalah membentuk loyalitas gimana kita membuat sebuah loyalitas yaitu dengan membangun reputasi reputasi apa reputasi positif reputasi positif ini gimana caranya yang ketiga yaitu kita perlu membangun persepsi di awal reputasi terbentuk ketika persepsi sesuai dengan apa yang kita janjikan ingat reputasi positif terbentuk ketika persepsi sesuai dengan apa yang kita janjikan nah Rasulullah SAW bersabda banyak bersumpah banyak berjanji itu bisa melariskan dagangan tapi bisa menghilangkan keberkahannya maka under promise over deliver itu lebih baik kurangi janji banyakin bukti itu jauh lebih baik untuk konsumennya maka Insya Allah reputasi akan jauh lebih positif di pikiran konsumen itu kan Dewa Masya Allah mantap banget nih ya buat teman-teman semua catat tuh ya jadi silahkan nanti langsung dipraktekan di brainstorm bersama teman-temannya dan timnya di perusahaan kalau butuh insert-insert lagi tonton ulang aja videonya yang ini ya itu aja mungkin untuk materi kita malam ini makasih banyak Mas Yudh ya udah sharing sama kita-kita Insya Allah nanti kita culik lagi di bulan depan ya dengan materi yang makin tokir, makin relevan, makin membantu buat UMKM yuk, selamat menikmati